Alright, jadi di video kali ini kita akan ngebahas skincare terbarunya Azarin guys Nggak cuma ada satu, melainkan ada dua skincare terbarunya Azarin yang akan gue review di video kali ini Well, kalau kita ngomongin Azarin, udahlah ya semua produknya Azarin tuh kayaknya semuanya booming gitu ya Bener-bener cocok hampir di semua orang Formulasinya pun pas banget ya Yang paling penting adalah harganya super duper terjangkau guys Anyway, gue udah sering banget nge-spill dua produk terbarunya Azarin ini dari jauh-jauh hari ya di Instagram Makanya jangan lupa untuk follow Instagram gue I'm so excited about these two products from Azarin gitu ya Yang pertama ini merupakan serum Yang kedua ada Daily Moisturizer Ini keduanya guys, bener-bener luar biasa Makanya stay tune sampe video ini habis Oke langsung aja tanpa banyak bahasa bahasi lagi Gue mau mulai dari yang pertama, dari serum dulu ya guys Ini merupakan Azarin Revitalizing Anti-Aging Serum guys Isinya 20ml dan kemasannya kemasan dropper Ciri khas semua produk-produk serumnya Azarin nih guys Nih ya guys, serum ini udahlah ngomongin anti-aging Kemudian kemasannya mayoritas warna ungu udah pasti ketebak Ini mengandung bahan aktif utamanya adalah baku ciol Baku ciol ya guys, bukan babci Ini patut diapresiasi sih guys Azarin lagi-lagi bikin baku ciol serum 20ml Harganya cuma 60 ribuan guys Ini bener-bener unbelievable sih Azarin By the way, kita flashback sedikit Ngomongin tentang baku ciol itu sendiri ya guys Jadi bahan aktif ini namanya baku ciol Yang digadang-gadang ataupun diklaim sebagai retinol alternatif Karena dia bisa memberikan manfaat seperti retinol Tapi sangat aman digunakan untuk sensitive skin sekalipun Kemudian baku ciol itu nggak kayak retinol guys Jadi baku ciol pun itu aman digunakan baik di pagi hari ataupun di malam hari Kemudian untuk baku ciol sendiri juga aman digunakan untuk ibu hamil ataupun ibu menyusui Jadi bener-bener fleksibel, nggak kayak retinol guys Dan yang paling enaknya lagi kalau kita ngomongin baku ciol ya guys Baku ciol itu sangat amat fleksibel untuk di layering ataupun diformulasikan bareng bahan aktif lainnya Bahkan dengan retinol sendiri itu nggak masalah sama sekali Yang lebih hebatnya lagi guys Kalau kita ngomongin baku ciol nggak melulu ada manfaat anti-agingnya Melainkan baku ciol ini terkenal dia punya manfaat anti-inflammasi Jadi dia sangat cocok juga untuk kulit-kulit orang yang acne prone ataupun yang sensitive skin For your information juga nih guys Untuk baku ciol serumnya Azarin ini merupakan water-based baku ciol Bukan oil-based Jadi buat kalian yang masih ragu nih bakalan lengket atau nggak Ini bener-bener water-based guys Next ini merupakan pertanyaan sejuta umat ya guys Untuk serum terbarunya Azarin ini apakah cuma mengandung baku ciol? Nggak guys tenang aja Ciri khasnya Azarin ya totalitas Termasuk di serum terbarunya ini nggak cuma mengandung baku ciol Melainkan ada multi-peptice-nya juga loh guys In summary intinya untuk anti-aging agentsnya Ataupun ingredientsnya itu tadi ya dari baku ciol Dari multi-peptice Kemudian ada dari caffeine, ada panax, ginseng, root extract-nya juga Plus yang lagi trend nih yaitu apple stem cell juga ada di serum terbarunya Azarin ini guys Oh iya, gue mau sekilas aja nih yang ngebahas tentang si apple stem cell itu sendiri Jadi apple stem cell ini guys Tau gue memang harga bahan bakunya itu di atas rata-rata Dan dia mempunyai anti-oxidin ataupun anti-aging benefit yang luar biasa guys Untuk hydrating agentnya juga ada guys Dari sodium hyaluronate plus Untuk soothing agentnya pun juga ada Dari centella acetica extract ini bener-bener udah komplit sih guys Oh iya, sama satu lagi ini Kalau gue lihat juga mengandung alpha hydroxy acid berupa glycolic acid Cuman gue nggak tau berapa persenannya glycolic acidnya yang pasti Itu juga bermanfaat untuk anti-aging guys Nah bentar, kalau misalkan gue cek nih ya Di ingredients listnya glycolic acidnya itu berada di bawah-bawah ingredients listnya Jadi harusnya persentasenya pun itu nggak bakalan gede guys Jadi bener-bener dia lebih ke arah hydrating gitu sih Secara user experience ya guys Ini walaupun nggak mengandung alkohol, nggak ada fragrance-nya Tapi finishnya nggak pake lengket penyerapanan cepet banget guys Bener-bener water-based Yang gue sampe sekarang masih terheran-heran guys Ini nggak mengandung fragrance, nggak ada essential oil juga Tapi wanginya itu enjoyable banget Scentnya itu enak banget guys Dipake harian itu aman banget Anti-aging serumnya Azaren ini guys Menurut gue ya performance-nya itu ada banget Tapi cara kerjanya itu sangat-sangat halus Sangat gentle, nggak abrasif kayak retinol Ini cocok banget buat kalian pake ini Terutama buat pemula sekalipun ini aman banget I mean buat kalian yang udah gonta-ganti serum-serum Ataupun produk-produk yang mengandung retinol Dan kalian pengennya dapet anti-aging Kemudian nggak pernah cocok nih Nggak pernah berjodoh dengan retinol Kalian mesti banget pake bakuciol guys Terutama yang Azaren serum ini Ini bener-bener worth it sih Ini gue udah habisin 1 botol 20 mili udah habis kayak dalam ukuran waktu 1 bulan Dan gue bisa melihat bahwa selama pemakaian rutin Kulit gue menjadi jauh lebih halus Jauh lebih mulus lagi guys Terutama nih guys ya Pada saat gue pakenya di malam hari Keesokan paginya kalian bisa langsung ngaca nih Bahwa kulit itu menjadi jauh lebih sehat Jauh lebih bersih lagi penampakannya Bener-bener worth it guys Kemudian kemarin di Instagram itu ada yang nanyain Untuk layeringnya bisa digabungkan nggak Dengan yang C-White Ataupun yang Easy White-nya Azaren Nah menurut gue sih ini bisa ya Aman banget Cuma dikembalikan lagi kepada Kemampuan dan kebutuhan kulit kalian Masing-masing aja guys Atau nih tips dari gue Bisa aja nih kalian paginya Pake yang C-White Ataupun yang Easy White-nya Azaren Itu nggak masalah Kemudian malamnya Kalian pake yang Bakuchiol ini Itu juga bisa guys Pokoknya tinggal disesuaikan aja Dengan kebutuhan masing-masing Next kita lanjut ke produk yang kedua guys Ini lebih gila lagi guys Merupakan sebuah pelembab Jadi namanya adalah Azaren Oil Free Brightening Daily Moisturizer Isinya banyak banget guys 40ml dalam kemasan tuh Saat pertama kali gue nerima produk ini Pada saat gue liat Ini merupakan produk terbaru Dari varian yang Blemish Rescue Dimana kita tau Blemish Rescue itu Untuk yang acne seriesnya Azaren Jadi lebih tepatnya sih ini Untuk yang fase post acne guys However pada saat gue liat Formulasinya pool ini Seharusnya aman juga Untuk digunakan berbagai jenis kulit Jadi nggak cuma untuk Yang kulit berjerawat doang guys Seperti yang gue bilang di awal Bahwa untuk dua Skincare terbarunya Azaren nih Bener-bener affordable Seperti produk-produk lainnya Untuk yang Moisturizer ini guys 40ml harganya cuma 60 ribuan doang guys And then kalau kalian perhatikan bener-bener ya Nama dari Moisturizer ini Ada kata-kata oil free nya Jadi bener-bener secara formulasi Tidak menggunakan oil based ingredients loh guys Jadi bener-bener nggak pakai lengket Dan gampang banget meresapnya Ini bagian yang paling gue excited banget buat jelasin Untuk secara formulasi guys Secara ingredients Ini kalian bakalan pusing Karena bener-bener premium ingredients Yang digunakan Azaren guys Ramuannya Azaren ini guys Kalau gue liat Dia menggunakan konsep minimum ingredients Sebagai Moisturizer ini Termasuk yang straightforward banget Yang dibutuhkan konsumen lah intinya Di pelembab ini guys Ada 2 powerful brightening agents Yaitu Arbutin Sama Adenia Senamide sekaligus Sebenernya ada manfaat anti-aging juga Karena mengandung Resveratrol Sama ada Royal Jelly Extract guys Dan untuk soothing ingredients Juga menggunakan Panthenol Dan Centella Asiatica Extract Bener-bener komplit Moisturizer ini guys Cuman yang agak menggelitik memang Untuk Moisturizer ini Tidak mengandung Dimethicon Yang dimana Gue juga expect bahwa Ada suatu kandungan oklusif lah Kalau kita ngomongin pelembab ya Ataupun Moisturizer Dan berhubung Tidak ada kandungan oklusifnya Dari pelembab ini Jadi pada saat kita oles Itu keliatan banget Terasa banget Bahwa kelembabannya itu Yang stay-nya Gak lumayan lama gitu guys Oil free brightening daily moisturizer ini guys Bener-bener finishnya Bisa bikin pori-pori Tersamarkan Gak pake sticky Gak pake greasy Dan yang paling keliatan adalah Cerahnya juga dapet banget guys Just in case you are wondering Untuk Moisturizer ini Tidak mengandung Yang namanya fragrance Ataupun alkohol Serta sudah certified Non-comedogenic Dan acne-genic juga Untuk Moisturizer ini Teksturnya gel Pokoknya watery banget lah guys Enak banget dipake Untuk yang kulitnya berminyak Plus ini Gak mengandung Titanium dioxide Ataupun zinc oxide Ataupun SPF lainnya Jadi gak ada White cast effect Ataupun tone up effect Pokoknya nyaman banget guys Ini pelembab Udah sisa sekitar 10 ml Kayaknya deh gue udah mau habisin Si satu ini guys Dan bisa diliat Bahwa untuk kulit gue Terlihat pori-pori Tersamarkan Yang paling terlihat juga nih guys Yang paling-paling Kelihatan adalah Cerahnya itu loh guys Dan kayaknya Hampir di semua produk-produk Skincare-nya Azarin itu ya Azarin gak pernah Declare ataupun Klaim untuk Persentase bahan aktifnya sendiri Dan gue kayaknya Setuju sih Dengan konsepnya Azarin ini Karena lagi-lagi Persentase itu Tidak menjamin efektivitasnya Intinya gini 2% niacinamide Dengan 10% niacinamide Itu hasilnya Tidak selalu menjanjikan Yang 10% Nah guys Namun Yang 2% pun Itu bisa menghasilkan Ataupun progresnya Bagus banget di kulit Dan jujur ngomong Gue pribadi dari awal Selalu ngomong Bahwa persentase itu Bukan suatu hal yang mutlak Nah buat gue pribadi Memang yang paling Gue prioritaskan Adalah user experience-nya Bagaimana sih kita Enjoy Pake skincare-nya Setiap hari Karena kan lagi-lagi Percuma ya Kalo kita pake niacinamide Yang 10% Terus ujung-ujungnya Malah terjadi iritasi Breakout Purging Alergi Segala macem gitu Mendingan pake yang 2% Cukup dan hasilnya Juga keliatan kan Oh iya Sama satu lagi Untuk finish-nya sendiri Kan gak pake Lengket Jadi pada saat Di layer Dengan sunscreen-nya Azarin pun Tidak menimbulkan Piling Gak ada daki-daki Kayak putih-putih gitu guys Pokoknya Aman banget Ini beneran lah guys Kalo ngomongin Azarin Secara tekstur itu Produk-produknya Azarin Bener-bener juara gitu loh Gak pake lengket Dan finish-nya itu Beneran enak banget Cocok banget Dipake di iklim Indonesia Yang tropis Panas Lembab Seperti ini guys Oke Sebelum closing Seperti biasa ya Simpulan dari gue nih Untuk 2 produk terbarunya Azarin nih Bener-bener worth it guys Harganya cuma Rp60.000an Dengan formulasi Yang totalitas Ciri khasnya Azarin And of course 2 produk terbarunya Azarin ini nih Udah available Di official store-nya Azarin Di Tokopedia Alright Kayaknya gitu aja Untuk video review Kedua produk terbarunya Azarin ini Jika kalian suka Jangan lupa Untuk klik like And subscribe Also don't forget To use your UV protection Every single morning So thank you so much For watching See you next time